Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide bisnis rumahan simple, bahan-bahannya mudah didapat, rasanya enak, disukai semua orang ini juga awet berbulan-bulan ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Biar teman-teman nggak penasaran, langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan 1 kg singkong. Ini singkongnya sudah aku kupas dan cuci bersih ya teman-teman. Kemudian disini aku sudah didihkan air, ini mau kita kukus ya teman-teman. Masukkan semua singkongnya ke dalam kukusan. Ini kita kukus sampai matang dan empuk. Ini sudah matang, kemudian ini kita angkat ke wadah yang lain. Selagi masih panas, ini langsung kita lumatkan ya teman-teman. Ini aku pakai ulekan. Sambil kita lumatkan, tambahkan setengah sendok teh garam. Tiga sendok makan gula pasir. Lanjut kita lumatkan atau haluskan. Biar gampang kita lumatkannya, ini aku ganti wadahnya pakai wadah plastik seperti ini ya teman-teman. Lanjut tambahkan 10 gram kelapa kering. Kalau nggak ada, boleh pakai kelapa parut biasa ya teman-teman. Dan sebaiknya dikukus terlebih dahulu baru kita gunakan supaya jajanan ini benar-benar awet. Tips supaya mudah kita haluskan, sebaiknya setelah kita campur dengan kelapa, ini kita kukus kembali ya teman-teman. Ambil sebagian yang mau kita haluskan saja, dan sebagiannya lagi kita diamkan di kukusan menggunakan api kecil. Nah, jadinya lembut seperti ini ya teman-teman. Ini gampang sekali kita bentuk. Lanjut ambil secukupnya adonan, ini nggak kita timbang ya teman-teman. Ini kita kira-kira saja sesuai dengan harga jual yang kita tentukan. Nah, ini sudah sebagian kita bentuk seperti ini. Lanjut siapkan wadah. Secukupnya tepung terigu, ini aku gunakan 4 sendok makan tepung terigu di awal ya teman-teman. Dengan aku tambahkan secukupnya air. Kita buat lelehan terigu sebagai bahan pencelup. Ini kita buat agak kental. Siapkan juga tepung panir. Kemudian ambil satu adonan. Beri isian pasta coklat atau sesuai selera. Kemudian ini kita tutup seperti di video ya teman-teman. Ini aku nggak pakai sarung tangan ya teman-teman. Tapi tenang, tangan sudah dicuci bersih sebelumnya. Lanjut celupkan adonan ke dalam lelehan terigu. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Sudah terbalur merata, ini kita sisihkan ya teman-teman. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini sudah selesai kita baluri semua dengan tepung panir. Ini namanya getuk krispi ya teman-teman. Kalau di lombok ini seperti jajan lempok yang dibaluri dengan tepung panir. Lanjut ini kita kemas. Untuk kemasannya disini aku menggunakan plastik OPP Loss. Satu kemasan ini aku isi dengan 12 piece ya teman-teman. Untuk harga jual satu kemasan ini kalian bisa jual dengan harga Rp 20.000 per kemasan. Atau kalau di ecer setelah digoreng ini kalian bisa jual dengan harga Rp 1.500 sampai Rp 2.000. Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Lanjut ujung plastiknya kita lipat dan kita staples ya teman-teman. Atau mau pakai kemasan lain bebas ya sesuai selera. Tapi sebaiknya teman-teman gunakan plastik es mambo yang kiluan ya. Karena ini kita membuat frozen food. Jadinya saat kita kemas dan kita simpan di freezer itu gak mudah sobek saat kita angkat. Lanjut kita kemas sampai selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan Assalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya.